Halo semuanya, halo, 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 apa kabar? Kita ini siapa nih? Kita ini PSK, podcast sehabis kerja! Weh, masyarakat podcast! Sekarang kita ini kedatangan tamu di rumah kita. Di rumah kita. Tahu-tahu ada wanita berjalan-berjalan, Pak berjumpa. Oke. Saya juga nggak paham. Manis sekali ya. Iya, padahal dulu nggak gitu. Kita manis, jaganya. Hehehe, itu ada deng-dengnya kok mau hidup, Pak. Dosa-dosa. Siapa ini, Pak? Bisa diperkenalkan. Nah, ini itu namanya Mbak Fitri. Mbak Fitri. Mbak Fitri, tua banget ya. Mbak Fitri, ya. Apanya Cita Fitri. Iya, Mbak Fitri. Namanya apa? Namanya Kak. Loh, Kak. Berarti Blok M, dong. Kalau Kak. Kak Fit, Kak Fit. Kak Ayam Gepre. Ayam Gepre. Lalu kita langsung cek IG-nya aja. Oh, cek IG-nya. Hehehe. Loh, namanya kok susah, Pak. Fitri.imbran. Bukan, itu nggak nama Instagram biasa. Nama Instagram, alay, Pak. Bukan alay. Bukan alay, ya agak noran. Agak noran. Hehehe. Oh, agak trend ya. Tapi yang saya aneh ini, Fitriah Ali Imbran. Iya. Fitriah Ali Imbran. Kok Fitriah Ali Imbran. Tapi nama aslinya Fitri? Iya. Iya. Fitri siapa? Fitri siapa? Fitri siapa? Fitri siapa? Fitriah Ali Imbran. Tapi nama aslinya siapa? Fitriah. Fitriah? Iya. Fitriah siapa? Ya, itu Fitriah Ali Imbran. Eh, tapi Ali Imbran nama asli ya? Marika. Nama apa? Marika. Marika. Marika Imbran. Saya itu pusing lho. Karena dia itu semakin sopan. Rasanya itu ingin apa ya Pak? Dibawa pulang. Hehehe. Dulunya memang gimana Pak? Waduh, kalau ketawa guling-guling Pak. Kalau nggak sampai 2 kali, tambah lagi dia Pak. Kalau ketawa guling-guling, nggak ngakak tapi ya. Tapi guling-guling. Sekarang kan saya semakin bantal-bantal dia. Udah nggak guling-guling lagi, bantal-bantal. Rasanya kan beda ya, rasanya ya. Rasanya dikasur ya. Rasanya dikasur. Tapi saya lihat fotonya kenapa 12. Oh ini. Kayak pemain sepak bola. 12-an. 12-an dong. Kenapa 12-an? Kenapa 12-an? Yang lainnya kemana? Aib semua atau gimana? Iya. Masalah lalu. Ya, masalah lalu benar. Masalah lalu. Ya mungkin mau buka lembaran baru Pak. Oh lembaran baru. Sekarang kan anak-anak, sekarang kan gitu. Mulai dari nol. Lembaran baru itu takarannya dari Instagram. Dari Instagram ya? Iya. Kalau sedang begini, wah. Sekarang kan kenal sama orang baru kan kuliahnya Instagramnya apa ya? Iya. Iya. Dikunci tapi Pak. Hah? Dikunci? Apanya? Iya. Dikunci. Dikunci dananya. Kayak di Malang. Aduh, aduh. Pak Fitri. Iya. Mau tanya, umur berapa mbak? Tahun ini? Enggak, 2 tahun lagi. Tahun ini. Tahun ini umur... Coba tebak. Aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Tepat-apak. Di kue. Nanti dong. Umur 12 tahun. Terlalu muda. Terlalu muda. Ya udah 42 kalau gitu. Terlalu tua, Pak Pak. Terlalu tua. Ya, sekitar umur 25an pasti ya. Sekitar umur 23an. 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 Tadi habis tanya ya. Tadi habis tanya ya. Waktu bonding muda tanya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Umur 23. Lahir bulan? 1 Januari. Satu. Atau tidak kita suka melet loh ya. Bulan 1 Januari. Suka melet. Berarti setelah tahun baru. Iya. Enggak, waktu itu 1998. Waktu Idul Fitri. Idul Fitri? Oh iya. Oh iya. Aduh, susah. Makanya namanya Fitri. Ya. Kayak Aisyah ya kalau ngomong sekarang ya. Iya. Betul ya. Beda banget. Ya udah deh. Terus Pak gimana ya? Kan kalau nggak salah dulu di SM. Ketemunya pertama orang Siti masih SMA ya? Iya. Ya masih anak-anak kan ya. Masih umbel-lumbel gitu ya. Tau-tau kencing sendiri dia gitu Pak. Iya. Gimana Pak? Bapaknya kan lihat? Ya kencing sendiri Pak. Pasti saya kencingi kan. Iya. Saya kencingi. Bapak yang nganterin ya. Iya kan nggak, dia kencing sendiri. SMK 3. Dulu ada SMK 3 ya. Salah. SMK berapa? 5. Salah. Resetnya kurang. Iya, saya tuh tau Pak. Kalau nggak dikasih kode saya nggak tahu. Saya lupa. Berarti sebelum SMK 7. Bener. Iya bener pasti. Sebener. Sebelum SMK 7. Tapi di SMK 6 itu katanya kan cantik-cantik katanya. SMK 7. SMK 7. Kecantikan Pak. Terkenalnya kecantikan. Ya kecantikan. Terkenalnya kecantikan. Ternyata nggak ada yang. Di mana? Di Surabaya juga. Di Hongkong. Di Hongkong. Kaya dari Hongkong. Kaya dari Hongkong. Kaya dari Hongkong. Di Surabaya. Di dekatnya Galaxy Mall ya. Eh, Plaza Marina. Menurutnya. 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 Saya itu. Supaya dia ingat Pak. Karena dia tuh termasuk satu orang selalu Pak. Nyes ya. Nyes ya. Dia dulu itu setelah sekolah langsung jual HP. Oh. Jual rojak, suringan. Iya, iya, iya. Kalau malam yang terkiran ya dia. Oh dia. Iya, dia terlalu apa? Multit jahun. Terus. Terus sekolah di bidang perhotelan. Perhotelan. Iya. Bagian apa? Hotel kan banyak. Ada yang OP. Ada yang resepsionis. Ada yang. Prit, prit tadi Pak. Prit, prit. Gak ada, gak ada. Gak masuk kuliah. Oh iya itu perhotelan Pak. Perempritan kalau itu. Perempritan ya. Sanggup. Cuma tahu. Ratain dia. Ya. Kita membahas. Waktu dia di perhotelan itu. Di SMK itu sempet. Benbenan. Iya. Sempet Benbenan. Benbenan. Oh begitu ya. Eh, lagi 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 lagi. Astagfirullahal. Minum es. Ah, iya minum es. Jadi teman-teman kepedian minum es. Sebagai vokalis. Sebagai vokalis Pak. Vokalis. Vokalis. Vokalis dong berarti gini. Vokalis bener. Vokalis. Vokalis. Sebagai vokalis. Dan dia akhirnya. Skena musiknya tuh kayak pop rock gitu Pak. Pop rock. Halirannya pop rock. Iya. Apanya pop rock. Tapi kalau saya gak suka pop rock saya Pak. Apanya pop rock? Hehehe. Emang sama jagen dong. Kalau saya tuh suka dalamnya. Dalamnya pop. Dalamnya rock loh ya kan. Dalamnya rock loh ya kan. Inggris itu saya liat. Oh iya iya. Oke. Suka dunia pop rock itu gak. Berlawanan. Sama kehidupan perhotelan. Enggak. Karena. Semasa gak umur 10 sekolah saya. Hehehe. Atau mungkin. Itu dulu masih hobi. Maksudnya dalam artian fokusnya di hotel. Hobinya musik. Iya gitu juga. Oh gitu juga. Oh gitu juga. Dia emang iya iya aja Pak. Sekarang pokoknya aman. Iya iya iya. Hotel ngambil jurasan apa? Iya perhotelan. Perhotelan. Mencakup semuanya. Saya gak tau ya. Ini pokoknya kan dulu. Tapi saya gak di hotel Pak. Oh iya iya iya. Saya perkosa. Ada perkosa. Perkosa. Saya gak tau. Dalam apa luar? Kamar mandi dalam. Kamar luar. Iya iya. Di tunjuk suruh kesana. Iya. Sudah kesana sekarang. Kalau. Jadi di. Tapi di perhotelan itu gak ada junisan dalam lagi ya. Maksudnya. Saya pikir ada resep anda sendiri. Ini bagian. Untuk apa. Marketingnya. Ini untuk. Ya semua department. Semua department. Diajarkan di situ. Diajarkan di situ. Mulai yang bagian spa-spa itu juga gak ada? Enggak ada. Oh gak ada. Kan ada kan ya di. Biasanya bapak kan dia. Spas-spa. Hehehe. Teman saya. Saya dengannya. Hehehe. Iya iya iya. Contohnya seperti apa. Maksudnya. Supaya untuk. Gambaran dari teman-teman masyarakat podcast yang gak tau. Yang gak tau tentang dunia perhotelan. Bisa mempromosikan sekolahnya lu. Oh boleh. Iya dong. Boleh dong. Yang dibelajarin itu. Seperti apa dong. Ya banyak. Dari mulai resepsionis. Terus. Food and beverage service. Terus. Housekeeping. Housekeeping. Luar biasa ya. Banyak ya. Iya. Jadi memang itu tidak menulis siapa di perhotelan Pak. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Lebih ibu rumah tangga tadi. Apa cadangannya kalau. Cadangannya kalau gak laku. Cadangannya kalau gak laku ya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Tandangannya perempuan semua disitu. Oh iya iya. Ya saya salut. Jadi SMK6 untuk produksi. Wanita-wanita yang keren. Blue. Sekarang memang enggak. Gak tau saya. Gak tau. Sekarang gitu Pak ya. Lah saya kesana kemarin Pak. Cantik saya tanya. Kemarin tangan berapa di. Beri bumbu. Saya keluar Pak kan malu wak. Kayak ponang saya. Oke. Tapi sempat membahas masalah dunia. Musik-musik yang. Kan pop rock bu. Kenapa lu suka memilih lagu pop rock. Atau memang temen-temennya disitu aja. Kebetulannya temen-temennya sukanya pop rock. Oh. Ya. Karena kebetulan satu band itu. Suka lagunya. Killing Insight. Wih. Berarti yang. Gauh gila berarti ya. Jodulnya Killing Miss Offly itu bukan. Apa? Yang judulnya Killing Miss Offly itu bukan. 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 Saya gak tau musik. Iya Pak Pak gak tau musik ya. Iya. Tuh. Tuh. Gimana tau saya. Killing Miss Offly. In this love. Bukan lagunya ini. Bukan. Ini gak tau Pak. Tuh. 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 Yang vokalisnya siapa itu? Siapa? 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 Onar. Onar. Benar ya? Oh. Ganti baju. Sang sang sang. Bukan. Perempuan. Safira Razza. Oh ya saya gak kenal sih. Bukan temen saya. Nah itu terspirasi dari situ. dari situ, dari situ, itu vokalis cewek oh bukan, ini kota, itu bukan? bukan ada vokalis cewek juga tapi terlihat kayak nggak ngerap ya, padahal gini-gini lagi beda pernah, oh beda pernah, beda sekarang itu sudah, nah, sudah gitu ngomong tadi, ngomong musik bahasa itu sempat denger dia dulu itu pernah hubungan hubungan apa ya? hubungan batin itu tenaga dalam, iya itu tenaga dalam ternyata mempelajari ilmu hitam ilmu hitam, sama seorang keyboardist seret, 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 pesim ketik dikai petugas di apa? kecamatan, tapi rumah dia itu salah satu keponakannya artis disebutin, jangan iya, depannya A pokoknya depannya A, Ahmad Dhani? buka? tebak lagi, tebak lagi hari ini buka salah, 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 depannya sudah benar depannya sudah benar hari ini sudah benar hari keriting salah, salah itu komedi oh ini ya? penyanyi ya? penyanyi, dia penyanyi ya itu adalah apa nih? ya salah satu vokalis yang sudah yang sukanya biasanya gini-gini loh, kalau di vlog di vlog ya saya mengikuti nge-subscribe soalnya nge-subscribe ya? saya tahu karena waktu itu sempat dia abis kena covid oh iya, abis kena covid juga oh iya? gak tahu loh, serius iya, stalking dong mantannya apa di vlog, mantannya di vlog iya, kita unfollow-an gitu sekarang sudah sembuh Radit, kamu di vlog iya, sebenarnya tuh, namanya siapa Radit? berarti dia juga dong tapi semua orang tahu tapi saya gak sebut artisnya tapi kalau mantannya semua orang tahu nah ini kan mas Radit ini bukan? bukan, Radit Radit beda kalau ini mah dia gak suka dia yang nge-yel ke sini nah, jadi memang memang apa ya waktu itu kan sempat berhubungan lama ya berapa tahun ini? hampir 3 tahun hampir 3 tahun hampir 3 tahun sudah ngapain aja itu jalan-jalan ya iyalah positif lah ya kalau jalan-jalan kemana? seringnya ke mal sama ke cafe iya, iya habis ke mal ke cafe terus oh iya gak, gak, gak belum ada belum ada belum ada belum ada dia kan masih anu baru yang baru sensor ya ini gak, gak, gak bercanda dia orangnya baik dulu tuh dia tuh kalau nongkrong larkop gak pernah oh gak pernah ya ke cafe shop iya, ke cafe shop, kedai-kedai jalan-jalan, nasib tun shop dia tuh anak shopping 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 banget ya shopping banget itu iya apa ya Pak ha? shopping berarti dimana-mana keliling oh iya keliling-keliling tour tour, mall-mall dia mall-mall, pasar-pasar waduh iya itu mall, paling seginya mall gembom hahaha keli kenal pot di mall potnya hilang iya nah, ini nih kan sempet nih waktu pacaran 3 tahun tau-tau di skamannya lingkungan itu kan kita ditanyakan sempet saya cari dia nih fitri mana gak kelihatan dia sedih rasanya kenapa itu? nah itu kenapa itu? dulu sedih, sekarang biasa aja eh, apa-apa mau ngeputin sudah? gimana Pak? kencing dulu cerita dulu aja biar tau ceritanya pas angkat potnya biar tau sudah gak kuat? sudah gak kuat saya Pak mau diselesaikan self-service ya? langsung sendiri pakai tante tangan tengen ya gak ngobrol dulu oke yang tadi kenapa? kok apa tiba-tiba putus ternyata ya iya oke, oh agak ketengah mas Bram sepertinya gak kuat ya jadi ngobrol baru berapa menit itu masih ngobrol loh padahal jadi sudah langsung ini kok geser kemana lagi sudah? oke sampai mana tadi pertanyaannya oke sampai hubungan putus tiba-tiba tidak ada kabar menilang iya iya itu kenapa itu? ini sih ini untuk informasi saja saya sebenarnya baru kenal ini ini temennya mas Bram jadi saya baru kenal deket dengan mbak Fitri ini katanya sih sempet dalam skenanya camp permusikan ini dulu sering main disitu ya iya terus tiba-tiba menghilang nah itu kenapa? itu dicari sama mas Adit juga itu kenapa? alasan mendasarnya apa? karena hijrah oh hijrah oh kayak artis-artis itu dong iya berarti punya produk kue biasanya gitu enggak 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 punya produk kue tapi itu hijrah enggak ya? enggak memang dari hidayah yang dikatakan akhirnya hijrah iya karena dapat hidayah Assalamualaikum saya salah pak pak cepat sudah keluar pak iya pak lho saya eh pak peganginnya itu sepatu ya oh beda ini mau nawar-nawarin siapa tahu kan ngobrol-ngobrol terus pak kok akhirnya ganti baju juga iya saya rasa sesak saya kota bimak kalau perutnya kemana-mana pantat saya keluar silahkan duduk lho pak iya iya aduh 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 tadi kalau ganggu monggul lho pak ya ganggu sih sebenarnya pergi dulu aja lagi pak terus saya lihat temennya keluar ya pak udah kesempatan tadi pak ya oh ketemu mas Bram di depan di Jakarta Mas Bram pak lepapannya siapa lah nama saya Didi pak Didi itu pak biasa turun biasa turun enggak enak Didi Didi disini ya iya Didi disini dilarang Didi kemarin saya bikin konten sama dilarang Didi iya 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 nampaknya lucu nampaknya komedi aja daripada cowok sepatu sebenarnya itu gitu pak cuma enggak laku makanya momong ada Pak Pitri Pak Pitri itu kan enak gaul pak jadi maksudnya mau menawarin mungkin Pak Pitri kita ini kan dari sepatu ku pak aduh biasa enak lagi maka enak ini loh rasanya kalau gak punya tim wardrobe itu gini ya pak ya aduh jadi ini pak kita itu ada face clean ada big clean sepatu ku pak sepatu saya mana ini sepatunya bapak jadi sepatu saya jadi seperti itu suka ngepek-ngepek sepatu oh ini sepatu shoes and sneaker jadi filosofinya mungkin ini menurut filosofinya apa ya pak jadi itu waktu itu ya pak sedih sedih ini sedih nanti tolong kasih besok mati ya pak jadi kita itu tidak suka melihat apa ya pak sepatunya itu kotor-kotor gitu pak oke jadi seperti kita ketemu sama cowok sama cewek habis gitu pengkar oke kenapa ternyata mantanan pak oh pernah pacaran iya mantanan kebetulan yang cowok ini pak ipodis yang cewek vokalis waduh kok sama ya ceritanya bukan 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 mbak pitri bukan bukan lebih eksotik lah dia pak jadi ceritanya itu ee tekan terus yang cowok itu marah-marah yang cewek kamu tuh kenapa sekarang kok sepatu aja gak dibersih emang pacarnya sekarang sudah gak sayang lagi wah gitu marah dia marah lah emang cari gak sekarang dia pak habis itu aku habis ini berhijak iya iya kok mirip juga iya kok mirip sebenarnya ini bukan filosofi iya iya itu ceritanya pak itu honor saya pagi makan pak pagi makan akhirnya dia itu ketemu sama si cewek daripada kami cari kata mending saya buka usaha nah itu pak ceritanya itu asal mu asal iya akhirnya jadi sepatu puyang mbak oh iya itu honor saya iya lebih ke asal mu asal enggak asal mu asalnya nanti kalau nanti bapak bisa beri banyak lagi bedah lah saya selalu stok ide kata-kata bentar kata-kata promptannya hilang pak jadi kita udah fast clean ada deep clean sama ada ungeloing fast clean deep clean deep clean oke fast clean itu apa pak jadi kalau gini pak saya deep clean gila aja pak deep clean itu iya saya merjainnya triti pak kalau fast clean cepet pak nah semua bedanya itu aja ketepatan iya fast clean nah iya gitu ini nya gitu ini nya kayak begitulah jadi kalau bapak ngomong anjo tolong lah tolong banyak penjelasannya banyak penjelasannya ya secara singkannya seperti itulah iya ada fast clean ada deep clean ada juga ungeloing jadi sepatu-patu yang kuning pak kayak gigi itu bisa diputih iya iya kalau celan dalamnya nggak bisa karena karetnya harus diganti pak kalau kuning oh istilahannya yellowing itu sepatunya yang kuning iya diganti diputihkan kembali itu di bagian bawahnya pak yang sering bagian bawah iya kalau saya pikir tadi yang putih dicet jadi kuningan gitu oh enggak enggak itu tambah mengkuningkan oh iya tapi ini apa namanya saya dengar-dengar ini kan saya kan ngefans banget sama mbak Fitri dulu kalau nyanyi pak kok sudah tahu mbak Fitri seduh kan tahu saya kan jaga di depan saya kan jaga di depan makanya tadi waktu mbak Fitri apa on air di sini rasanya kayak apa ya pingin masuk pingin masuk ke dalam pingin lihat gitu akhirnya sudah saya nawarin nawarin ini pak saya nawarin ini pak Fitri itu indinya iya mbak Fitri mau tak cuci sepatu di sepatu oh gratis pak iya iya sama orang-orang saya cuci semuanya bapak dong yang ngeji iya saya ngeji iya saya ngeji nah ini apa namanya kan mbak Fitri ini kan pernah kalau jadi perhotel apa kuliah sekolah di perhotelan tuh mbak pernah enggak memanfaatkan ijazahnya kalau saya ini kan juga termasuk pedang perhotelan pak ijazah ya kan iya kan gitu nah pernah enggak memanfaatkan jadi biar bisa bagi-bagi ini menyuta sama mas Didi ihihi saya lupa nama saya anjir mas Didi mas Didi saya di luar itu mikir siapa namanya didi padahal awalnya bukan Didi iya ngomong namanya tiba-tiba jadi Didi terserat oke terus-terus gimana gak mau dipakai ya gitu pernah enggak memanfaatkan ijazahnya gimana mbak Redri biasa ijazahnya kepakai enggak istilahnya gitu enggak sih enggak sih ngapain sekolah ngapain sekolah cari pengalaman mungkin cari pengalaman ya iya cari pengalaman dulu sorry balik ke awal masuk ke perhotelan nak kasih kemohon sendiri apa dari orangtua apa lihat temennya masuk ke perhotelan gak ikut aja gitu dulunya kemohon sendiri kemohon sendiri iya 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 kemohon sendiri terus harusnya sih kalau menurut saya kalau kemohon sendiri ya akhirnya secara core ini nya ya tetap di perhotelan iya apa dulu pernah kerja terus gak mau diomongin hahaha mah kerja apa dulu makan tidur makan tidur dari suami oooh dari suami dari suami yang kaya Mas, Mbak Fitri ini sudah punya asana atau belum? Hampir Jadi ini cowok, ini cowok, ini cewek Eh nggak jadi, eh nggak jadi Gitu terus, Pak Saya tuh sebagai fans yang sakit gitu, Pak Tau banget ya Ya udah lah, sementara perumah saya gini dulu Oh gitu aja, Pak Nah nanti sepatunya Mbak Fitri di... Oh langsung, langsung, langsung Langsung, langsung, bersih Yang face skin, deep clean apa unhellowing, Mbak Fitri? Oh pokoknya yang kulinya banyak, Pak Saya tanya Mbak Fitri, Mbak Fitri Mbak Fitri kelamaan aja menutup lagi saya Mbak Fitrinya lama ya kalau dijawab Mau yang mana Mbak Fitri? Mau yang di clean Yang mau di clean Saya bayar rono nanti Saya bayar rono Bionan lawas Saya bayar rono Oh iya 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 Orang lama ya Pertama tahun 1998 udah dia waktu Iya Iya, saya lebih enak dibantu Iya wiss Pas belum masuk kan, ya Ya cari mas bro kok Iya 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 Jangan keluar keluar Mungkin tanyain kenapa Kanya, ngapain mas? Nggak apa-apa, benerin gitu Oh bener Ini nggak tau benerin apa Dicuci, sabun, keramas Biar masuk kesini lebih Iya beneran Makasih ya Pak ya Ya Allah Oke, balik lagi Tadi ada sponsor dari Teman kita, sepatuku Semoga usahanya Lancar, karena Butuh biaya untuk anak istrinya Kasian, ya Jadi, tolong di support ya Oke, terima kasih, kita balik lagi Perumus dengan suatu, oke Sampai mana ya tadi ya Nah, menanyakan Ya, menanyakan kenapa, tiba-tiba Oh, tadi perasaan sudah deh Kenapa tiba-tiba beri Jokowi, ini sudah ya Nah, sekarang ini aja deh Kita ngomongin mengenai Bekerjaan saat ini Bekerjaan saat ini setelah Dari perhotelan, loh Aduh, sudah masuk Saya udah belum nanya, loh, benar-benar, Pak Capek, Pak, tangan saya, Pak Hujan di luar, Pak Hujan, pojol, pojol Masih bojol Bojol kan... Ya, itu kan Bulu Hah, masih pakai dendur, usina aja Sudah keramas, Pak Sudah keramas Sudah keramas Enggak, nanti, Pak, setelah sama Bibi Nanti Dikeramasin, kan Gak-gak-gak bercanda, oke Ini pertanyaannya sampai di mana ini Saya belum nanya, kalau mau nanya Oh, belum nanya Nanti itu, malah mempromoin sepatunya Bapak Oh... Panjang di situ Oh... Bukan punya saya, Pak Punya teman saya Oh, iya Iya, Mas Didi Mas Didi Iya, pegawainnya Mas Didi tadi Sudah hanya Didi Kempot Heheheheh... Sudah alam alaikum, Pak Sudah nanya Sudah nanya, ya bener-bener Oke Tadi saya mau nanya Menanyakan Menanyakan Jadi sebenarnya sudah, Pak Sudah ya Menanyakan itu Kenapa berhijar hijrah Oh, hijrah Maaf, ya wis Kita berdata pada hijrah ini Atas dasar kemauan sendiri Atau... Dari lingkungan sekitar Menyuruh untuk Terus hijab aja Atau karena talon yang baru Nggak tahu Banyak faktor Banyak faktor Suka bener ya Suka bener Iya, 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 iya Itu Jadi karena alasan itu, Pak Bukan sih, Kak Sebelum mendapat calon itu Sudah berhijab Oh... Kalau keondangan aja Enggak Oh, iya Karena kalau di kondangan itu Hijab-hijaban Kalau kondangan, Pak, hijaban Gitu Iya, kalau itu kondangan temennya Hijaban Kok indikatornya gini, ya, Pak Iya, 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 iya Gini kan main iPad Itu lebih cocok, Pak Waktu saya itu Liatin Instagramnya dia Oh, alah Seria Kalau dia hijaban pas kondangan Iya, 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 iya 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 Dari, sudah berapa Lama, maksudnya Baru-baru sih, baru Sekitar setengah tahun Oh, biar ada yang keluarga aja Gitu Enggak, enggak, enggak Karena memang kemauan diri sendiri Iya, 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 iya Yang penting kita doain aja, Pak Ya, semakin ke depannya Semakin baik Jangan kayak raket penggal, ya Tapi ya, itu namanya kan Haru, Pak Hidup, Pak Hidup, ya, iya Kita nggak tahu Seklusnya seperti apa Kan kalau seperti ini kan hidayah Hidayah, benar-benar Nah, terakhir ini ya, Pak Lihatnya sudah malam ini ya Nah, kira-kira ini ke depannya Apa yang ingin dicapai Sudah kemana-mana kan Nah, apa yang mau dicapai Yang mau dicapai Apa ya, kalau perempuan ya Pasti ya pengen menikah lah ya Menikah, punya anak Iya Hidup senormalnya Sesuai dengan norma yang ada ya, Pak Iya Pak, ngomong-ngomong kok rasanya Akan ingin memperistri ya, Pak Ya, Pak Saya itu kalau bersama perempuan Mengayomi, Pak Mengayomi Ingin dimiliki Ingin memiliki, ya Nah Ini, sorry, untuk demi konten ya Demi konten Iya, iya, iya Selalu ada lurusnya ya, Pak Iya Dan nggak ada masalah Duduk jauh-jauh ini cuma apa? Disclaim aja ya, Pak Eh? Disclaim aja ya, duduk jauh-jauh Oh iya, iya, iya Nanti soalnya Maju, mundur-maju, mundur-maju Saya kan enak Nanti saya cuma kerasnya bahwa Dia kata intimidasi, Pak Harus begini itu sih Iya, iya, iya Itu Kira-kira apa? Soalnya jawabannya singkat-singkat, Pak Iya Semakin anu, Pak Kalon Nanti yang ngira, Bapak Netizen kita itu Hanya omongnya dua orang Iya Padahal kamu ngemasain Saya tanyain Dia diem aja Itu kamu juga harus ngemasain Emang orangnya berdiem mungkin, Pak Iya, mungkin Sekarang ya Sekarang Dulunya katanya Tua-tua Kuling-kuling Bantal-bantal Bantal 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 Oh sudah Lima tahun kemudian Kasur-kasur, Wak Kasur-kasur Sudah punya anak So-so-so Tadi apa yang ingin dicapai? Itu tadi Apa itu? Menikah Menikah Oh berarti Masa kan sudah ada, Bro Insya Allah ada Tolong dong sampaikan ke mantannya Sudah punya pacar Jangan diganggu lagi Tapi si ganggu Enggak, kita udah biasa aja Yakin Iya, biasa aja Pernan aja Pernan aja Pernan baik Sudah putus berapa kamar? Sudah satu tahun lebih Sudah lupa lah ya Iya, sudah lah Sudah lupa Oh Mungkin Ini aja sekarang kan Secara Penampilan secara batun Sudah move on Iya Bukan barang baru Barang baru Dengan orang yang lebih baik Pasangan yang lebih Pasangan yang baru Dan bisa lebih mengayomi Iya Seperti itu Ya namanya Siklus orang hidup Kan kayak gitu Harus begitu Pak Bener Udah lah Pak Kita akhiri Padahal kita gak bener-bener ramah Hahaha Udah lah kita akhiri lah Untuk ngalaminya Kita bisa nyantai Sudah ya Pak Iya Saya mau ngajak makan sama Mbak Fitri Saya ikut dong Pak Iya ikut bertiga Kita bertiga Ini Mas Hadid diajak Hah? Mas Hadid Disini aja nih belum Belum di edit Belum di edit Belum di edit Besok ngeset lampu lagi Ngeset lampu Kerjanya apa? Ngeset lampu Muncer Mbak Kita ketemu konten yang berikutnya ya Pak Ya Ya udah lah Kalau gitu kita ucapkan terima kasih Untuk masyarakat podcast Terima kasih masyarakat podcast Jangan lupa subscribe terus Kalau mau tau Mbak Fitri seperti apa Bisa cek link distribusinya Ya di Instagramnya juga ada nanti kita Jangan follow Mbak Fitri Karena dikunci Pasti Anda tidak akan di approve Yang pasti subscribe aja di LKM Subscribe dulu untuk berita-berita yang lainnya Iya Cerita-cerita sehabis kerja yang lainnya Oke Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa semuanya P.S.K. Podcast sehabis kerja Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya